Intro Inilah tersangka berinisial MPA Pria 36 tahun yang telah diamankan oleh tim Aligator Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Kartergara Bersama jajaran Polsek Luakulu Karena telah membuat senjata api rakitan pada Kamis lalu Pria 36 tahun ini merupakan warga desa Jongkang, Luakulu Sejauh ini sudah ada 6 senjata api rakitan yang siap dijual oleh MPA Tidak hanya menangkap pelaku, petugas pun berhasil menyita 6 buah jenis senjata api yang berbeda-beda Dan 37 butir peluru Petugas juga mengamankan sebuah alat untuk membuat senjata api rakitan ilegal Pelaku mengaku bahwa sudah 2 buah senjata api rakitan yang terjual Yakni jenis senjata api laras pendek Senjata itu juga terjual dengan harga 2 juta hingga 4 juta rupiah Kapolres Kutai Kartergara AKBP Irwan Masulin Ginting menjelaskan Bahwa pelaku memiliki keterampilan mekanik atau perbengkelan senjata angin Dari pengalaman tersebut pelaku bisa merakit atau membuat senjata api dengan cara otodidak Seseorang yang merakit atau membuat atau menjual senjata api rakitan di daerah Kemudian anggota melakukan penyelidikan selama beberapa hari Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Juni Didapatkan informasi bahwa yang melakukan saudara MPA tersangka Yang tinggal di desa Jongkang, kecamatan luar kudu Kemudian anggota turun ke lapangan untuk melakukan penangkapan Sehingga dilakukan pengamanan terhadap tersangka dan barang Alhamdulillah tidak ada perlawanan Kami pun juga melakukan kegiatan penggunaan tersebut dengan perhitungan badi sistem Semua pintu keluar kami perhitungkan dengan cermat Alhamdulillah tidak ada perlawanan Kemudian kegiatan kami lakukan dengan penggunaan di dalam dunia Kapolsa Kelua Kulu AKP Gandasyah juga menjelaskan Pada saat melakukan penggerbekan tersebut Tidak ada perlawanan dari pelaku MPA sendiri merupakan seorang residivis yang sempat menjalani hukuman Kurang lebih 10 tahun di penjara Karena melakukan tindak pidana pembunuhan Kini pelaku diamankan di Mapolres Kutai Katergara Untuk diminta keterangan lebih lanjut Atas perbuatannya Pelaku dijerat Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun penjara atau maksimal seumur hidup Dari Kutai Katergara, Andika Kurniawan, ANYUS, melaporkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih